Oke, sekarang kita akan mencoba membahas tentang mencari sebuah titik kritikal itu apakah dia maksimum, minimum, atau saddle point Nah, pendekatan pertama kita akan mencoba menggunakan yang pernah kita pelajari dulu waktu SMP mungkin ya yang kita sebut sebagai diskriminan Tentu kita pernah ya mempelajari bahwa diskriminan sama dengan B2-4AC dalam sebuah fungsi kuadrat Dan B2-4AC tersebut, waktu itu kita pahami bahwa dia bisa untuk mendeteksi apakah suatu fungsi kuadrat itu memiliki akar atau tidak Oke, ini saya coba ambil ya dari sebuah website zenius.net Ini materi SMP, tag-nya adalah materi SMP Dan kita ingat kalau dulu persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C Kemudian B2-4AC ini sebagai diskriminan Kemudian dia bisa untuk mendeteksi kalau diskriminan kurang dari 0 Maka akar-akarnya adalah tidak real atau imajiner Kalau D lebih besar dari 0 maka akarnya real, kalau D sama dengan 0 art akarnya Lalu mungkin kita bertanya waktu kita SMP dulu Kok bisa ya rumus D ini bisa untuk memprediksi hal tersebut Bahkan nanti kita akan gunakan untuk memprediksi apakah titik kritis tersebut adalah titik minimum, titik maksimum, atau saddle point Jadi kita mencoba bertanya itu Namun sekarang kita akan coba melihatnya dalam sebuah persamaan multivariable XY Dan nanti kita bisa tentu untuk menyelesaikan permasalahan yang variable lebih banyak Ketika F turunan terhadap X sama dengan 0 dan F diturunkan terhadap Y sama dengan 0 Bagaimana kita menentukan apakah titik tersebut lokal minimal, lokal maksimal, atau saddle point Nah ini tentu adalah lokal maksimal Ini adalah titik maksimal Ini adalah lokal maksimal Bagaimana kita mencari global minimal dan global maksimalnya Nah kalau dalam ini kita bisa melihat bahwa disini ada 2 titik maksimal optimal Cuman ini lebih tinggi makanya kita bisa katakan bahwa dia adalah global maksimal Karena kita cukup yakin bahwa kalau di persamaan ini domainnya diperluas Untuk X dan Y yang lebih besar, ataupun lebih kecil Maka tidak akan melampaui si nilai Znya ini FX, Ynya ini tidak akan melampaui titik ini Oke dan kita ingat lagi bahwa dalam persamaan seperti ini Ini adalah saddle point ya Yang dimana bagi sudut pandang Y dia adalah titik maksimal Tapi dalam sudut pandang X dia adalah titik minimal Oke Kalau kita ini jadi positif Maka ini adalah titik minimal ya Minimal, global minimal Lalu kalau kita ganti persamaan ini menjadi seperti ini Maka titik ini adalah menjadi global maksimal Karena paling tinggi ya seperti ini Oke yang lainnya ke bawah Baik Nah bagaimana cara mengerjakannya Kita bisa Dan tadi menggunakan prinsip diskriminan Kalau kita memiliki sebuah persamaan W sama dengan AX kuadrat plus BXY plus CY kuadrat Kita mulai dengan persamaan yang mudah dulu Orde 2 Pangkatnya 2 Oke Oke Maka kita bisa Buat persamaan ini menjadi seperti ini Kita bisa pecah ya Kita bisa pecah menjadi Dua komponen kuadrat Sebagai contoh misalnya X kuadrat plus 2XY plus 3Y kuadrat Kita bisa buat bentuknya menjadi seperti ini Oke dari mana penjelasannya Kita bisa pecah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat Plus 2Y kuadrat Oke Oke Nah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat ini Itu kan sama dengan X plus Y dikuadratkan Betul tidak Ini kalau ini dikuadratkan hasilnya akan menjadi yang Kita coba ganti warnanya Kalau yang ini ya Maka hasilnya akan jadi yang ini Nah yang ininya tetap kesini aja Dan kalau kita lihat Dua fungsi ini Ini mau nilainya positif dan negatif Karena dikuadratkan Pasti nilai ini menjadi positif Dan ini juga karena Y nya dikuadratkan Kasih nilainya positif Contohnya misalnya Min 1 dikuadratkan positif Min 1000 dikuadratkan jadinya plus 1 juta Positif 1 juta Negatif Atau positif 100 dikuadratkan positif 10 ribu Jadi 2 ini akan selalu positif Artinya nilai W akan selalu positif Jadi kalau kita buat grafik Jadi kita coba ya Nanti akan Nilainya itu akan selalu positif Berarti kita bisa mengatakan bahwa nanti Kalau kita punya titik kritikal dari persamaan ini Dia akan menjadi Akan menjadi titik minimum Kenapa? Karena semuanya akan positif nilainya Kita coba buktikan dengan kita gambar Kita coba X kuadrat Plus 2 X kali Y Plus 3 Y kuadrat Oke Persamaan jadi seperti ini ya Dan kita Titik minimumnya ada disini Dan betul sekali dia Karena nilainya akan selalu positif Persamaannya Dan maka titik kritikalnya yang mana Adalah disini Itu akan menjadi titik minimum Kenapa? Karena yang lainnya akan Teman-teman yang lain itu selalu positif Maka dia sudah pasti Si nilai yang paling kritikal ini Yang paling pojok ini Dia akan menjadi yang paling rendah Seperti itu Maka dia akan menjadi titik minimum Oke Caranya jadi bisa dibuat Seperti ini Namun Dari sini kita coba berangkat Kita bisa melihat Secara lebih umum Ya Oke Sebentar Kita bisa coba Pisahkan A nya Dikeluarkan dari dalam kurung Maka A nya keluar Menjadi A Dalam kurung X kuadrat Disininya kita Ada A nya Dibagi A Begitu Supaya dia A nya bisa dikeluarkan Plus B per A X Y Coba kita kalikan ke sini A X kuadrat A dikali sini Dicoret A nya Jadinya B X Y Kembali ke sini ya Nah jadi kita coba Ini sebuah trik Untuk mengeluarkan A nya Yang sebelah kanan Tetap C Y kuadrat Nah jadi kita ingin coba Mencari bentuk yang lain Dari persamaan Yang bentuknya Standar seperti ini Untuk kita bisa mencari Untuk Ini sebagai Kita cari petunjuk ya Apakah Persamaan ini itu Titik kritisnya Minimum, maksimum Atau cradle point Oke Nah kemudian Kita dapat ya Seperti ini Tahap berikutnya bagaimana Tahap berikutnya Adalah Ini Dijadikan sebuah Fungsi kuadrat Caranya bagaimana Oh kita ingat X kuadrat Plus B A X Y Kalau dikuat Ini tuh sama dengan apa Ini ada X kuadrat Ada X Y Oh ini sama Kita bisa Kita bisa bentuk Menjadi seperti ini X plus B Per 2 A Y Dikuadratkan Coba kita kuadratkan Hasilnya bagaimana Jadi X kuadrat Gitu ya Plus B kuadrat Per B kuadrat Y kuadrat Kemudian 4 A kuadrat Ditambah apa Ditambah B Per 2 A X Y Oke Kali 2 ini ya Nah kalau dicoret Sepertinya kan jadi B A X Y Begitu Lalu ini A nya Ada di depan Nah Kalau kita kalikan Ke dalam sini Nah Akhirnya akan menjadi Seperti apa Oke Nah kurang lebih Dia akan kembali Ke persamaan ini Begitu ya Dia akan kembali Ke persamaan ini Nah Oke Mungkin kita tidak akan Terlalu detail disini Kita coba lagi Kita dalami Dari bentuk ini Itu dirubah menjadi Bentuk seperti ini Sebenarnya seperti itu ya Nanti kalau perlu Kita akan coba bahas Lebih lanjut Nah dari bentuk Seperti ini Lalu Dirubah menjadi Bentuk seperti ini Sehingga kita Mendapatkan Ada Fungsi diskriminan Yang selama ini Mungkin Sering kita Cari Begitu ya Atau sering kita gunakan Ya Oke Nah jadi Bentuk seperti ini Jadi Kalau kita lihat Kesini lagi Kembali kesini Ini tuh akan Saling menghabiskan Dengan yang sebelah sini Begitu ya Sehingga ini Tinggal tersisa C Y kuadrat Nah jadi Bentuk ini Kan jadi Seperti tadi lagi ya Jadi A Dalam kurung X kuadrat Plus B X B per A X Y Plus C Y kuadrat Oke Jadi dari sini Kesini betul Lalu dari sini Kesini bagaimana Penjelasannya Ya kalau dari sini Kesini adalah Ini dikalikan Dengan 1 per 4 A Kenapa? Supaya ininya Menjadi sebuah fungsi Yang datar Jadi 1 per 4 A Dikeluarkan Maka yang sebelah sini 1 per 4 A Sehingga 1 per 4 A Dikali Dengan keseluruhan ini 1 per 4 A Dikali Maka yang A ini Berubah menjadi 4 A kuadrat Oke Sedangkan yang dalamnya Tidak berubah ini Sedangkan yang dalam sini Karena Ada 4 A kuadratnya Atau ada Ada 4 A Maka ini semua Dikali 4 A 4 A C 4 A Dikali B kuadrat Per 4 A Jadi B kuadrat 4 A sama 4 A Dicoret Dikali Y kuadrat Oke Nah jadi kita Akhirnya mendapatkan ini Sehingga kalau kita Lihat disini Ada 2 komponen Sebenarnya ya Ada 2 komponen Oh sebenarnya Yang sebelah sini Ini pasti nilainya Adalah Pasti Positif Y kuadrat Ini juga positif Sehingga nanti Nilai W Itu sehingga Tergantung pada apa Oh iya sebelumnya A ini juga akan Selalu positif Nah kita akan ingin tahu Nilai W ini Selalu positif Atau selalu negatif Tadi kalau dia Selalu positif Maka Kemungkinan titik kritisnya Adalah Minimum Kalau W itu selalu negatif Maka titik kritisnya Akan dia kemungkinan Adalah Maksimum Ini sudah jelas Ini selalu positif Ini selalu positif Ini juga selalu positif Ya Yang ini positif Ini selalu positif Sehingga penentunya apa Penentunya tinggal A Dan ini Penentunya tinggal A Dan 4AC Min B kuadrat Jadi kita Inilah asal-asalnya Kenapa Dalam Persamaan kuadrat Fungsi kuadrat Kita bisa memahami Suatu Fungsi atau grafik Hanya dengan Melihat A nya Dan melihat diskriminannya Nah jadi asal-asal Adalah seperti ini Jalan ceritanya Oke Nah sekarang kita akan Coba Mendalami Ada 3 case Yang pertama Kalau misalnya Diskriminannya 4AC Min B kuadrat Kurang dari 0 Ya Kalau dia kurang dari 0 Berarti ini kan Negatif ya Oke Karena ini negatif Sedangkan Yang Jadi kan ada 2 komponen Ada yang bagian pertama Ada yang bagian Kedua Begitu sebelah sini ya Kalau Disini negatif Maka Bisa kita katakan Bahwa titik kritisnya Itu adalah Saddle point Kenapa? Karena one term Satu Satu persamaan disini Dia bernilai positif Sedangkan yang Satu lagi Dia bernilai Negatif Ya Satu lagi Dia bernilai negatif Maka itu adalah Menjadi Saddle point Kemudian yang kedua Kalau 4AC Min B kuadrat Sama dengan 0 Apa yang terjadi? Maka ini sama dengan 0 kan ya Kalau ini sama dengan 0 Artinya Persamaan ini Hanya tergantung oleh W ini Hanya tergantung oleh Sebentar Hanya tergantung oleh Ini saja Begitu ya Artinya apa? Artinya Persamaan ini Akan ada Degenerate Critical point Dia Hanya tergantung Dalam satu sisi Analoginya Seperti WX kuadrat Kita coba WX kuadrat itu Seperti apa? WX kuadrat itu Seperti ini Ya Oke Seperti ini Artinya apa? Dia secara X Dia Minimum ya Kalau kita lihat Grafiknya seperti ini Atau seperti ini Dia Minimum Betik ini Minimum Tapi secara Y Seperti tidak peduli Y nya Begitu ya Yang kanan Yang Y nya Seperti Menganggur Gak ada Ngaruh ke apa-apa Terhadap Pencarian Titik minimum Atau titik maksimum Oke Jadi tadi ada Dua sisi kan ya Kalau kita melihat Ada sisi pertama Dan sisi kedua Tapi yang Keduanya ini Nol Jadi Si Y kuadrat ini Gak seperti Tidak punya Tidak punya pengaruh Karena langsung Dikalikan dengan Nol Yang ketiga Skenario ketiga Adalah Kalau 4AC Min B kuadratnya Lebih besar dari Nol Maka Tadi Persamaan tadi ini Yang ini Positif Yang ini Positif Oke Keduanya Positif Artinya apa Oke Kalau artinya Nilai W nya itu Hanya tergantung Oleh A Kalau Seperti itu ya Kalau A nya itu Lebih dari 0 Atau A nya itu Positif Berarti Persamaannya Kurang lebih Seperti ini Berarti titiknya Titik kritikalnya Adalah titik minimum Jadi bentuknya Seperti Ini Seperti tadi ini X plus J kuadrat Oke Tapi kalau misalnya A nya minimum A nya min Nah A nya min Apa yang terjadi Maka Akan menjadi Seperti ini Dan titik Kritisnya ini Akan jadi maksimum Seperti ini A nya min Jadi kan 1 min X kuadrat Begitu kan ya Nah Seperti ini Dia akan Si ini nya Akan menjadi Titik maksimum Kenapa yang lainnya Negatif Oke Seperti itu Dan Maka yang Si titik Kritikal ini Akan menjadi Titik maksimum Oke Oke Jadi Dengan diskriminan Dengan diskriminan Artinya kalau Kita tadi kembali ya Kita punya persamaan Seperti ini Kita tinggal cari Nilai diskriminannya D nya berapa B kuadrat Min 4 AC Berarti ini 2 kuadrat Min 4 1 Dikali 3 Begitu ya Kemudian A nya berapa A nya 1 A nya positif Dari sana Kita bisa Menyimpulkan banyak hal Ya kalau dari sini Coba dari persoalan yang Kepada tadi B kuadrat Min 4 AC nya berapa B kuadrat Min 4 AC Berarti 4 Min 4 Dikali A kali C 1 kali 3 Sama dengan negatif Ya Kalau negatif Seperti ini Masuk kriteria Sebagai saddle point Ya Oke titik kriteria Sebagai saddle point Baik Itu menjadi Sebuah Ilustrasi ya Rekan-rekan Tentang Bagaimana kita mencari Titik maksimum Dan titik minimum Bagaimana kita mencari Bagaimana kita mencari